Intro Pemirsa Kodim 6416 Bungo Tebo telah menyiapkan 150 personel untuk mengantisipasi potensi bahaya kebakaran hutan dan lahan atau karhutlah. Di Kabupaten Bungo langkah ini diambil sebagai respon terhadap peningkatnya risiko karhutlah yang seringkali muncul di musim kemarau. Untuk mengantisipasi bahaya kebakaran hutan dan lahan atau karhutlah yang diperkirakan akan terjadi beberapa bulan ke depan. Kodim 0416 Bungo Tebo telah menyiapkan 150 personel untuk antisipasi karhutlah di Kabupaten Bungo. Langkah ini diambil untuk memperkuat koordinasi dan kesiapan dalam menghadapi potensi kebakaran. Dandim 0416 Bungo Tebo, Tretkol Infantri Arif Widianto, menyatakan bahwa pihaknya telah menyiapkan 150 personel untuk penanganan karhutlah. Personel Bapinsa akan disiagakan di Kabupaten Bungo dan mereka akan aktif melakukan patroli di lahan-lahan yang rawan kebakaran setiap harinya. Ia juga menegaskan bahwa pihaknya akan meningkatkan patroli di kawasan rawan kebakaran dan melakukan pembinaan kepada masyarakat terkait penanggulangan karhutlah. Pihaknya telah melakukan penanda tangganan karhutlah saat beberapa titik api terdeteksi di Kabupaten Tebo, berbatasan wilayah riau di Taman Nasional Bukit 30 dan Kabupaten Bungo masih dalam status siaga. Namun pihaknya mendorong pemerintah Kabupaten Bungo untuk meningkatkan status dari waspada menjadi siaga. Saat ini kita sudah men-standbykan 150 personil di Kabupaten Bungo terdiri dari babinsa-babinsa yang tersebar di seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Bungo. Untuk posisinya sudah masuk di wilayah-wilayah masing-masing, kemudian untuk personil yang sekarang melaksanakan patroli di wilayah-wilayah yang rawan terjadi kebakaran, ada sekitar 20 personil yang setiap hari aktif melaksanakan patroli, khususnya di lahan-lahan yang setiap tahunnya apabila daerah memasuki mesin kemarau, rawan untuk terjadi kebakaran. Kegiatan ini merupakan langkah proaktif dari Kodim 0416 Bungo Tebo dalam menjaga keamanan dan kelestarian lingkungan di Kabupaten Bungo dengan sinergi antara TNI, Polri, BBBD, dan instansi terkait lainnya. Diharapkan upaya penjagaan penanggulangan Garhutlah dapat berjalan lebih efektif dan efesien. Kontributor BTV Lydia melaporkan dari Kabupaten Bungo.